Oke, kita lanjut lagi ya. Lempar lagi. Strike! Wah, ketekunan saya melempar membuahkan hasil. Kali ini, ikan yang belum pernah saya lihat yang saya dapatkan. Ini tadi sambar-sambar ikan ya? Hmm, benda kali ini. Dan menurut infomotoris, hanya saya yang mendapatkan ikan ini dengan teknik casting. Kalau kecil, saya bisa bangga nih. Ada giginya nih, Pak? Enggak ada ya? Enggak ada. Di dalam giginya tuh. Nih, masih keluarga Tombro, sama kayak sapan sama hampala. Cuma dia bedanya, dia garisnya lurus nih. Di badan ini, hitam. Dan rasanya ini lebih enak dari hampala ya, Pak? Iya. Rasanya enak, Pak ya? Lebih enak nih. Nah, rasanya lebih enak. Enak nih? Ah, serius, Pak? Enak dari masyar. Enak dari masyar? Enak dari masyar. Saya makin penasaran. Dan ini memang banyak di sungai ini. Jadi, kata Bapak, boleh kita keep? Buat kita rasain juga, rasanya kayak gimana buat kita makan. Hmm, penasaran saya. Ada ikan yang rasanya lebih enak dari masyar. Oke, harus dicoba nih. Penasaran dengan rasa ikan ini, saya pun menyudahi mancing kali ini. Untuk merasakan rasa dari ikan sayen yang tadi saya dapatkan. Pengolah sendiri akan terasa lebih nikmat saat memakannya nanti. Jika ikan masih segar, dimasak apapun akan terasa enak. Oke, udah bersih. Mau kita bakar nih, sengaja nih sisiknya nggak saya bersihin. Biar dibakar, nanti pas udah matang tinggal buka sisiknya langsung makan aja dagingnya. Mantap. Dan berhubung saya di tengah sungai, saya hanya akan mengolahnya secara sederhana dengan cara dibakar. semangat yang digunakan. Kita ikan itu. Kita ikan yang lembut banget. Ternyata gak salah info dari motoris saya Rasanya mantap Teksturnya lebih lembut Dari sapan sama hampala Tapi kalau rasanya Bela-bela tipis sama sapan Gurih ada manisnya Sama tulang-tulangnya juga Tulang-tulangnya besar nih Kayak sapan juga kayak masyar Mantap